hai 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 baik yang pertama kita pasang dulu potensiometernya Hai di berit-bo Hai jadi kalau potensiometer itu ada tiga kaki yang kanan dan kiri itu dipasang crown dan hai 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 tegangan masuknya sementara tengahnya adalah tegangan yang sudah digeser Hai mungkin kita pasang ground dari Arduino berbicara hai 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 selanjutnya Ayo kita pasang Hai lima pot ya kita pasang lima pot ke masuk ke Hai kaki potensio yang sebelah kiri Hai kemudian Hai ground-nya tapi yang di sebelah kanan dari potensiometer itu kita masukkan ke ground Hai memasukkan ke ground yang sudah diperiksa saja Anda boleh memasukkan ke ground yang ada di Arduino kemudian selanjutnya kita pasang lampu lightnya ingat bahwa yang panjang adalah kaki yang panjang positif kaki yang panjang adalah kaki negatif kaki negatif masuk ke ground bagi yang positif masuk ke lubang breakboard yang lain Hai kemudian kita pasang resistor Hai kaki berikut yang positif Hai kalau bangkit yang lain Hai kalau yang lain Hai nah kemudian Hai kita hubungkan kaki resistor yang yang satu lagi Hai kepin Arduino Hai A0 ya Hai kemudian kita masukkan Hai di kaki yang tengah potensiometer ke kaki-kaki yang satu-kaki 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 Hai ya posisi posisinya Hai selanjutnya kita akan mempunyai Hai program Hai kita definisikan dulu Hai red itu merupakan intenzial int처�let jadi nilainya Hai eh kelek itu tata di pinan Nol kemudian Hai potensio Hai potensio tadi ada di Hai kemudian Hai begitah Hai definisikan Hai Pinting tersebut menjadi input Atau ataupun output untuk live kita definisikan menjadi output karena dia dari Arduino keluar ke live sementara untuk yang potensio kita definisikan sebagai input potensio, input jangan lupa titik koma nya kemudian untuk fight loop kita isi nilai potensio itu sama dengan analog analog by setting potensio koma kemudian itu adalah untuk membaca nilai potensio sekarang kita digunakan analog ya tadi keluarannya kita masuk kemudian jadi kita gunakan analog by the red red potensio Hai apa sih bedanya analog sama digital itu ya nolk white atau digital white biasanya kalau anak divin analog itu dari nol sampai 1023 Hai sementara kalau digital itu di PWM biasanya bisa nol sampai 25 kita raming kita dua nolk white jadi milen itu dari ternyata ya kita upload lagi kalau nolk white atau nolk white jadi ini jadi bisa ngakai di Indonesia jadi dan nolk sama dengan nolk kemudian kita running lagi kita upload lagi to feel argument analog write analog write ini kan baca ini kan baca analog write oke oke terhasil sekarang kita lihat nah ini kita putar potensiunya ini lah karena ada thresholdnya dia ya semakin lama semakin kalian bisa lihat ya biasanya cahayanya ya itu tadi semakin terang dan saya kecilkan lagi sampai kemudian dan dia mati oke begitulah kira-kira kita lihat